Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua kembali lagi dengan channel guru curcol ya sobat youtube apa kabar semua semoga kita dan keluarga selalu dalam keadaan baik ya dan selalu ditambahkan rezekinya amin baik sobat youtube semua kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi pkh hari ini terima kasih turun dari kemensos untuk para KPM PKH dan BPNT untuk akhir September ini namun sebelum itu bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe ya dan berikan jempol like nya jika dirasakan bermanfaat baik langsung saja kita ke poin pembahasannya ada informasi penting bagi anda keluarga penerima manfaat dan ini terkait pencairan bantuan PKH tahap yang keempat ada kabar terbaru bagi anda para KPM PKH dengan kategori ini KPM PKH dan BPNT yang berusia 40 tahun ke bawah dan penerima bantuan PKH yang berusia 40 tahun sampai dengan 60 tahun keatas Alhamdulillah banyak bersyukur karena uang bantuan PKH tahap yang keempat ini akan cair kembali akan cair banyak sekali cair melimpah berlipat lipat pada pencairan bantuan PKH tahap yang keempat besok perlu diketahui aturan dari Kemensos satu keluarga yang berhak mendapatkan bantuan PKH itu maksimal untuk 4 komponen saja dan pada awal bulan Oktober besok yaitu antara tanggal 3 sampai 7 Oktober tahun 2022 pencairan PKH tahap 4 2022 ini pihak Kemensos sedang dalam proses persiapan yang akan segera dicairkan kembali bantuan PKHnya kepada KPM PKH baik penerima lama dan baru nah perlu dipahami bahwa pada tanggal tersebut 3 sampai 7 Oktober tahun 2022 pihak Kemensos masih sedang melanjutkan proses mekanisme pencairan yang belum selesai dimana proses mekanisme ini wajib penting dilakukan terlebih dahulu sebelum bantuan PKH tahap yang keempat itu dicairkan ke masing-masing kartu KKS kemudian proses mekanisme di awal bulan Oktober ini sebelum dicairkannya bantuan PKH tahap yang keempat ini Kemensos terlebih dahulu akan membuatkan SK nama-nama para KPM PKH untuk ditetapkan masuk sebagai penerima bantuan PKH tahap yang keempat tahun 2022 di termin yang ke-1 dan surat keputusan ini ditetapkan bagi kalian para KPM PKH yang datanya itu sudah palit kemudian berdasarkan SK dari Kemensos tersebut lalu akan dilanjutkan untuk mengajukan yang namanya itu SPM atau surat perintah membayar ke kantor KPPN atau kantor pelayanan perbendaharaan negara untuk diterbitkan yang namanya SP2D atau surat perintah pencairan dana PKH nah kemudian jika SP2D ini sudah terbit nanti akan diteruskan ke pihak Bang Himbara untuk dilakukan pencairan bantuan PKH tahap yang keempat ke masing-masing kartu KKS para KPM PKH yang namanya itu sudah masuk di dalam data bayar surat SP2D termin yang ke-1 bagi kalian para KPM PKH saya himbau untuk jangan terburu-buru dulu mengecek ke ATM atau ke agen sebaiknya mengecek saldo uang PKH ini menunggu SP2D atau data bayar PKH tahap yang keempat termin yang ke-1 turun terlebih dahulu surat cairnya dari pusat kemudian kita lanjut tanggal penting yang kedua yaitu di tanggal 13 sampai 18 Oktober tahun 2022 ini diprediksi uang pencairan PKH tahap 4 2022 dan BPNT bulan Oktober ini sudah mulai dicairkan oleh pusat Kemensos para KPM PKH dan BPNT mulai mendapatkan pencairan tahap 4 termin yang ke-1 oleh karena itu saya selalu menghimbau bagi para KPM PKH agar menyiapkan kartu KKSnya dari sekarang supaya disimpan baik-baik jangan sampai KKS kalian itu hilang apalagi rusak dan dititipkan kepada pihak lain karena apabila KKS kalian itu hilang tidak siap untuk mencairkan bantuan PKH tahap yang ke-4 ada kemungkinan besar karena saldo PKH tahap 4 tidak diambil-ambil maka akan dikembalikan lagi saldo PKH tahap 4 kalian ke kantor kas negara oleh karena itu persiapkan kartu KKS kalian dari sekarang nah penting untuk diketahui bagi para KPM PKH dan BPNT semua saat ini pihak Kemensos belum siap menyalurkan uang pencairan PKH tahap 4 2022 dan dana BPNT alokasi bulan Oktober karena pada saat ini proses verifikasi kelayakan penerima Bansos itu belum selesai di bulan September tahun 2022 ini perlu beberapa hari setelah proses verifikasi penerima Bansos itu telah selesai barulah bantuan PKH tahap yang ke-4 baru bisa dicairkan oleh Kemensos namun yang perlu dipahami oleh KPM semua ini merupakan suatu prediksi jadi bisa saja benar ataupun salah namun jika melihat situasi saat ini pihak Kemensos di bulan September ini atau di awal sekali di bulan Oktober 2022 itu belum siap menyalurkan bantuan PKH tahap yang ke-4 meskipun proses verifikasinya itu telah selesai karena perlu beberapa hari untuk menetapkan nama-nama KPM PKH yang akan cair determin yang ke-1 di bulan Oktober 2022 nah kemudian ada informasi penting untuk besok tanggal 28 hingga 29 September tahun 2022 ini ada surat turun yang intinya adalah tugas bagi para pendamping untuk melakukan verifikasi ketidaklayakan serta pemuta akhiran data lewat operator 6NG baik bagi penerima Bansos PKH BPNT, PBI serta penerima BLT BBM nah yang perlu KPM ketahui bahwa saya di 6NG dalam pemuta akhiran data ini sudah ada menu baru yang muncul yaitu menu untuk pengurus ibu hamil serta pergantian pengurus seperti bila ada KPM yang meninggal tapi memiliki ahli waris dalam satu kakak jadi ini bisa diusulkan untuk pergantian pengurus selama masih layak mendapatkan bantuan sosial PKH jadi saran saya bagi semua KPM yang memiliki perubahan data anggota dalam kartu keluarganya maka segeralah melapor ke pendamping masing-masing selagi masih ada kesempatan baik itu KPM yang ganti pengurus KPM ibu hamil maupun KPM yang mempunyai anggota keluarga lansia atau disabilitas berat agar supaya kalian bisa ikut pemuta akhiran data agar nanti ke depannya bisa diusulkan untuk diproses terlebih dahulu selamat menikmati